Intro Salah Minus Konnichiwaaa T wedding Shap Bell 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 Okay guys Jadi disini ada fenomena aneh matematika Jadi Satu tambah dua Tambah tiga Tambah empat Dan seterusnya itu Hasilnya bisa, minus 0 ber dua belas Guait Jadi, bilangan bulat Tambah bilangan bulat Tambah bilangan bulat Tapi hasilnya pecahan dan itu semua positif, tapi malah negatif aneh kan, harusnya kan hasilnya tahiga nih kan besar banget kan, tapi ini hasilnya jadi minus, kok bisa ya? oke, coba kita simak ini sama-sama awalnya, aku mau cari dulu S jadi S itu apa? 1 minus 1 ditambah 1 minus 1 ditambah 1 minus 1, dan seterusnya oke, ini S, sebentar lagi nah, kita bisa lihat di sini, S itu sama dengan 1 minus dalam kurung ya ini kan kalau minus kita kasih kurung di sini, ini kan jadi 1 yang plus 1 kan jadi minus 1 kan? bener kan? iya nggak? jadi kalau dikasih kurangin dikasih kurung, ini jadi 1 minus kali minus jadi plus, jadi plus berarti ini apa? tambah 1, kurangin 1, tambah 1, dan seterusnya nah, kalau kalian lihat baik-baik ini, ini, ini sama ini, kan sama nih karena sampai tak hingga kan? karena ini sama, maka ini S 1 minus S jadi, S sama dengan 1 minus S nah, artinya S nya kita beda ke sini 2S sama dengan 1 maka S sama dengan setengah ya kan? sampai sini S sama dengan setengah nah, berikutnya, kita misalkan sekarang apa ya? tadi kan S S S S S S S S S T T T S 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 Nah, tadi kan S apa? S adalah 1, min 1, tambah 1, min 1, tambah 1, min 1, dan seterusnya ya. Bener kan? Nah, sekarang kita kurangin. Kita kurangin T sama S. Jadi ini T yang kurangin S, seberangkan apa? Ini kan 1 kurang 1 berapa? 0. Min 2, minus, minus 1. Min 1 kan? 3, minus 1, plus 2. Minus 4, minus, minus 1. Jadi plus. Jadi minus 3. Ini 4. Min 5, minus 6, dan seterusnya ya. Berarti kosongnya kita buang aja. Min 1, tambah 2, min 3, tambah 4, min 5, tambah 6, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat ini, dan kalian lihat ini, ini adalah ini dikali negatif. Jadi kalau ini dikali negatif, ini kan jadi minus nih. Minus 1. Ini kan minus jadi plus. Ini minus jadi minus. Ini jadi plus. Ini jadi minus. Ini jadi plus kan? Persis sama bawahnya. Jadi kesimpulannya, T minus S adalah, ini adalah, minus T. Ya kan? Nah, artinya 2T sama dengan S. Ya kan? Nah, S tadi yang di pertama-tama. S itu adalah setengah. S itu setengah. Jadi kan 2T sama dengan S. Berarti T itu adalah S dibagi 2. S kan setengah. Jadi T-nya sama dengan 1 bagi 4. T itu adalah seper 4. Nah, sekarang kita masuk kepada pembuktiannya. X. Misalkan kita masukkan X ya. Eh, S, T, U. Eh, U ya? X kan sama Y ya? U, misalkan sama dengan 1 tambah 2. Ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan seterusnya. Oke? U. Nah, kita masukkan T lagi. T adalah 1 minus 2, ditambah, adalah 3 minus 4, ditambah 5, minus 6, di plus 6. Dan seterusnya. Oke? Oke, oke, oke. Nah, berikutnya, sekarang kita kurangi U sama T. Kita kurangi ya. Jadi U dikurangi T sama dengan 1 dikurangi 1. Abis 0. Ini abis 0. 2 dikurangi minus 2. Jadi tambah 4. 3 dikurangi 3, 0. 5 dikurangi 5, 0. 4 dikurangi minus 4, 8. 6 dikurangi minus 6, 12. Berarti ada 4 terus ya, 16. Dan seterusnya. Nah, kita lihat nih. Berarti U dikurangi T. Ini kan bisa dikali 4 semua kan? 4-nya bisa dikali. 4 dikali 1, ditambah. 8 itu kan 4 kali 2. 12 itu 4 kali 3, 3, 4. Dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini apa ini? 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4. Seterusnya itu adalah U. Ya nggak? Jadi, kesimpulannya dari persamaan ini. U min T sama dengan 4 U. Ya nggak? U min T sama dengan 4 U. Berarti, kita pilih yang sini. Min 3 U sama dengan T. U sama dengan min 1 per 3 dari T. Ya kan? T-nya tadi apa? T-nya kan 1 per 4. Jadi, U sama dengan min 1 per 3 dikali 1 per 4. Sama dengan min 1 per 12. Jadi, U 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Sampai tahingga, itu hasilnya adalah min 1 per 12. Aneh kan? Gila kan? Oke guys, jadi sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menghibur. Kalian coba share ke teman-teman kalian ya. Buat kalian semua sudah menonton, hari ketemu terima kasih. Jangan lupa.